Intro Garuda Sepak Bola Indonesia, GSC, anak perusahaan PSSI, memastikan kehadiran Paus Franciscus tak akan mengganggu peremajaan rumput stadion utama Gelora Bung Karno. Hal ini diungkapkan Direktur Utama GSI Marsal Masita, seusai tanda tangan kerjasama PSSI dengan Bank Mandiri di Jakarta. Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, rumput GBK dipastikan tak akan dipakai dalam kegiatan itu. Rencananya, Paus akan mengadakan misa di GBK pada tanggal 5 September, kabar baiknya, menurut Marsal, tidak akan menggunakan bagian rumput lapangan yang sedang direvitalisasi, tapi setahu saya dan saya cek itu jadi aktivitasnya itu tidak menggunakan lapangan, tidak menggunakan area lapangan, kata Marsal menjelaskan. Dan 2 hari lalu, Pasek Jen PSSI Yunus Nusi bilang progresnya bagus, dan GBK juga pasti tahu ini hal yang penting untuk kita, ucapnya soal rumput lapangan. Dalam informasi yang didapat Marsal, saat ini kondisi rumput GBK juga semakin membaik. Yunus, kata Marsal, sudah melihat langsung kondisi rumput GBK dan disebut makin membaik. Timnas Indonesia akan menggunakan GBK dalam pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 10 September. Lawan yang akan dihadapi skuad Garuda adalah Australia. Sebelum itu, tim Aswan Sintayayong ini berhadapan dengan Arab Saudi terlebih dulu pada tanggal 5 September. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Jeddah. Terima kasih telah menonton!